Video calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin saat membicarakan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok beredar luas di media sosial. Dalam video juga terlihat beberapa orang yang mendengarkan Ma'ruf, salah satunya Ustadz Yusuf Mansur. Sumber konflik, bangsa ini akan konflik, tidak akan berhenti kalau Ahok tidak. Maka itu. Dan sampai sekarang, sampai sekarang, hanya aku harus kita. Video calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin saat membicarakan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berada luas di media sosial. Dalam video juga terlihat beberapa orang yang mendampingi Ma'ruf Amin, salah satunya Ustadz Yusuf Mansur. Video ini menjadi ramai karena pada pilgada DKI Jakarta 2017 lalu, Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Ma'ruf Amin membuat fatwa yang intinya menyebut pernyataan Ahok terkait surat Al-Ma'idah ayat 51 adalah penghinaan terhadap Al-Quran. Sementara, Ahok adalah bekas wakil calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Orang yang sama, kini maju kembali sebagai calon presiden RI dan didampingi oleh Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Ma'ruf Amin menilai, makna sesungguhnya dari ucapan tersebut tidak utuh dan menjadi bias karena pemotongan video. Menurutnya, pernyataan dalam video dilatar belakangi oleh kunjungan para pemuk agama yang mengajaknya untuk mendukung gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2019. Beberapa ustad waktu itu minta kaca saya menurutkan Anies sebagai calon presiden. Dia mengaca itu bisa berhasil ketika Anies mengalahkan Ahok. Itu saya tidak sempurna. Saya bilang, kalau Ahok itu, saya waktu itu mendapatkan istilah penjelasan Ahok. Sumber konflik. Terjadi konflik bukan Ahok. Oleh kata itu, tentu Ahok ya... Kita ceklah tanggunggian untuk menjadi komitif. Kita penting kebangsa yang mempunyai komitif. Tetapi pak cekomitif. Dengan itu saya lebih cenderung mendukung Pak Cekomit. Dari pada Ahok. Biar Ahok semanal itu 2004. Atas bolehlah. Sekarang, itu kontaknya itu. Belkada DKI Jakarta tahun 2017 disebut-sebut sebagai presiden buruk demokrasi Indonesia. Ketika itu, isu suku, agama, dan ras diseret ke ranah politik dan dijadikan senjata. Tim Liputan Anjus melaporkan.